Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di RV7 Channel guys Di video kali ini saya akan sharing ya mengenai permasalahan mobil Alphard Nah ini kita lagi dapet pasien Alphard Jadi keluhannya bahwa mesinnya itu gak bisa hidup Dan juga di starter itu cek cek gitu aja Jadi bunyi cek cek Enggak cenges 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 itu enggak Jadi pas kita lakukan pengecekan Kita coba cek untuk starternya ya Sebelumnya kita cek starter Dan kita lakukan tes tanpa beban Kita lakukan tes tanpa beban Dan starternya itu normal Enggak ada masalah sama sekali Dan kita lakukan juga pengecekan pada sistem mesin Untuk mesinnya ini Kita coba tes Kita puter ya pulinya Itu macet atau enggak Dan ternyata Disini itu pulinya Pas kita coba puter Itu muter cuman 180 derajat Setengah puterannya Jadi dia itu gak muter lagi Ini kita puter pakai kunci berapa 19 Itu gak mau muter lagi Jadi mentok-mentok Gitu Segini Jadi gak mau muter Lalu kita curiga ke balanser sap ya Kita coba bongkar untuk panci pada bawah Panci olinya Di oil pan Itu kita bongkar Dan kita temukan Ini teman-teman Serpihan Dari balanser sap Udah pasti ini Balansernya Balanser sapnya itu pasti hancur kan Dan kita lakukan Pembongkaran untuk balanser sap Ini unit balanser sapnya Teman-teman Ini teman Unit balanser sap Sudah dalam kondisi hancur Untuk gearnya Jadi macet ya Ini yang bikin macet ya Ada kemungkinan untuk Klepnya itu loncat Jadi tabrakan sama piston Itu bisa jadi Jadi VVTI nya Jadi Cam nya itu Tapi nanti kita akan Coba lakukan Pengecekan lagi ya Yang nantinya Kalau misalkan Jadi nanti Mesinnya akan kita turunkan Tapi kita harus Confirmasi lagi Ke customer Dia mau Atau enggak Tadi kita lakukan Estimasi Untuk estimasi kasarnya Berapa Part-part apa yang perlu diganti Untuk sementara Tapi kan kita belum tahu Untuk daleman mesinnya itu Apa saja yang rusak Kita belum tahu Makanya nanti Untuk memastikan Kita lakukan Turun mesin Apa Overhull Untuk engine nya Ini engine 2 AZ FE Unit Alphard 2012 Ini kayaknya Memang dari Kalau dari sealant nya Belum pernah ganti Untuk balancer sub Kalau misalkan Teman-teman Punya mobil Alphard Camry Harrier Villefire Terus Teman-teman Tahunya itu Tahun lama ya Dari 2010 2013 kebawah Atau 2014 kebawah Itu Terus si lenant nya Belum kayak gini Maksudnya masih Masih abu-abu Itu kan masih ori Belum pernah dibongkar Jadi ada kemungkinan Untuk unit balancer sub Itu Lakukan penggantian Atau Teman-teman Kalau kilometernya Sudah Mencapai 100.000 km Ke atas Itu Lakukan penggantian Untuk Berkalanya Karena kalau Umur segitu Biasanya Gear nya itu Sudah Sudah kemakan ya Sudah oblak ya Nah ini Teman-teman Oblak nih Kayak gini nih Oblaknya Tuh Ini gerak Kenapa bisa oblak Ini Karena Disini kan ada pengunci Pengunci Ini kan ada Berapa nih Satu dua Ada Ada delapan ya Ada delapan pengunci Itu pada lepas nih Teman-teman Ini yang Yang gak lepas nih Nah ini Lepas kan Gak ada kan Tuh Ini udah gak ada Jadi dia Oblak Itu awal mulanya ya Tapi masih Gear nya masih aman Masih Belum Bocal-bocal tuh Tapi kalau Bisakan Itu sudah Bocal nya udah parah Terus kita gak Lakukan penggantian Ya pastinya Nanti akan Seperti ini Parah nih Sampai rusak Awalnya sih Oblak awalnya Terus bunyi Biasanya untuk Balancer sub itu bunyi Di mesin dingin Nah ketika mesin panas Dia akan Hilang Bunyinya Buli kasarnya Gitu Itu Dipastikan Balancer subnya Bermasalah Jadi lakukan penggantian Berkala Untuk balancer subnya Ini untuk sharing saja ya Nah untuk Nanti Kalau misalkan tutorial Untuk penggantian Balancer sub Teman-teman bisa Lihat video saya Disini Nih Saya tunjukin nih Videonya Disitu Saya jelaskan Beberapa Alasannya Terus Cara penggantian Seperti apa Disitu Sudah lengkap Cara penggantiannya Buat teman-teman yang Mau ganti Balancer sub Monggo silahkan Nonton Videonya sampai habis Atau kalau misalkan Teman-teman Butuh Penggantian Penggantian Maksudnya Saya mau gantiin Ya Monggo silahkan Hubungi nomor ini Nih Tak tunjukin Tapi untuk lokasi Jakarta dan sekitarnya Jakarta Tangerang dan sekitarnya Monggo silahkan Nah itu Oke itu saja ya Share video Dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Dan saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu kunci Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.